Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat bergabung di acara doa teduh. Kiranya hari ini kita tetap merasakan kasih Allah yang senantiasa melimpah bagi kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini terambil di kitab Masmur 118. Demikian firman Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Sesungguhnya engkau Tuhan yang selalu kami andalkan ya Bapak. Di saat kami lemah dan hidup di dalam masalah, engkau yang menjadi jawaban dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan yang selalu terjadi bagi kamu. Bahkan ketika kami menerima kasih karunia anugerah keselamatanmu. Dan engkau memberikan karya penebusan kematian dan kebangkitan melalui darah anak lomba Yesus Kristus namanya. Sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak ala umat-umat penebusanmu. Ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk senantiasa mewartakan injil keselamatan kepada orang lain. Pakailah kami menjadi alatmu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, serahkanlah hidupmu kepadanya. Bersyukur atas keselamatan yang sudah kita terima. Dipersilakan jemaat Tuhan berdoa secara pribadi kepadanya. Terima kasih telah menonton! Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Seiring dengan firman-Mu Tuhan, hari ini hati kami penuh dengan syukur cita. Bukan karena kelimpahan atau kesuksesan yang kami terima. Tetapi melainkan roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya perbuatan tangan Tuhan yang ajaib akan menjadi dasar kehidupan kami ketika kami melangkah bersama dengan engkau. Dan mulai hari ini kami mengambil komitmen bahwa firman kami tetap berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Walaupun keadaan kami masih ada di lembah kegelama. Tetapi kami senang biasa katakan bahwa Tuhan itu baik. Dan bila kami senang biasa bersuka cita karena penyertaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Marilah kita bersyukur dan bersuka cita karena keajaiban Tuhan yang terjadi. Kalahkan kesedihan dan duka citamu melalui sikap bersuka cita karena engkau merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Dipersilahkan saudara berdoa secara pribadi kepadanya. Terima kasih telah menonton. Alaku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Alaku. Aku meninggikan engkau, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpucilah nama Tuhan, hari ini kami membuka hati di hadapan engkau dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini dengan iman kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kami melangkah dan kami akan memiliki kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan yang kau tuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami senar biasa merendahkan hati untuk memukikan nama Tuhan, memuliakan engkau. Dan apapun yang kami alami hari ini, semuanya bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami katakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kiranya hari ini sekenap umat Tuhan memuji namamu ya Bapak. Memuliakan kebesaran nama engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan jemahat berdoa secara pribadi kepadanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini. Kita akan berdoa untuk keluarga. Untuk pekerjaan Tuhan dan para hamba-mba Tuhan. Untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Untuk orang sakit dan lemah rohani. Dan kita juga berdoa untuk kebutuhan pribadi kita. Sebelum kita mengakhiri doa teduh ini. Mari kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jemaah Tuhan. Doa teduh yang kita lakukan pada hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.